Penggunaan EYD dalam menulis cerpen Sebelumnya, kalian sudah mampu mengembangkan konflik dalam menulis cerita pendek. Namun, kalian harus mengetahui bahwa tulisan yang baik harus memenuhi kaidah bahasa yang baik di samping cerita yang menarik. Oleh sebab itu, kalian akan belajar menggunakan ejaan yang disempurnakan dalam cerita pendek kalian. Ejaan yang disempurnakan Ejaan yang disempurnakan EYD adalah pedoman kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar. EYD merupakan petunjuk penggunaan bahasa Indonesia yang diakui negara sejak tanggal 16 Agustus tahun 1972 hingga sekarang. EYD mencakup kaidah penulisan huruf, pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca, baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Beberapa pedoman penting dalam EYD adalah sebagai berikut. 1. Penulisan huruf yaitu meliputi Penulisan abjad dalam bahasa Indonesia Pembedaan huruf vokal dan konsonan Penulisan diphtong, yaitu gabungan vokal Diphtong yang terdapat dalam EYD adalah AI, AU, dan OI Penulisan gabungan konsonan Gabungan konsonan yang terdapat dalam EYD adalah Kiai haji, ang, ni, dan si, dan Pemenggalan kata 2. Pemakaian huruf kapital, huruf besar, dan huruf miring A. Huruf kapital digunakan antara lain sebagai berikut Huruf pertama dalam kalimat Huruf pertama petikan langsung Huruf pertama ungkapan atau istilah suci dan keagamaan Seperti Tuhan, Allah, Alkitab, dan lain-lain Huruf pertama dari setiap unsur-unsur judul tulisan Kecuali kata penghubung yang terletak di tengah B. Huruf miring digunakan antara lain sebagai berikut Nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan Nama atau ungkapan asing Termasuk di dalamnya istilah ilmiah 3. Penulisan kata, yaitu meliputi Penulisan kata dasar, yaitu kata-kata bahasa Indonesia Yang baku sesuai yang tertera dalam kamus besar bahasa Indonesia Penulisan kata turunan, seperti kata berimbuhan dan gabungan kata Penulisan bentuk ulang, penulisan kata gantiku, kau, mu, dan ya Penulisan kata depan di ke, dan dari, kata depan tersebut dipisah Dari kata lain yang dilekatinya, misalnya di taman, ke pasar, dan dari Bandung Penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan 4. Penulisan unsur serapan, yaitu kata-kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa asing 5. Pemakaian tanda baca, yaitu meliputi Tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, wajah mata berkedip Tanda titik 2, wajah tersenyum, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda kurung, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof Contoh penggunaan EYD dalam cerpen Perhatikan penggalan cerpen berikut ini Sepucuk rindu dari anyar Matahari mulai tenggelam saat ku duduk di bangku kayu yang memanjang Bangku tersebut menghadap selat Sunda yang begitu lepas Angin sepoi-sepoi menyebak rambutku yang dibiarkan tergerai Beberapa orang lalu lalang dan ramai-ramai berfoto dengan senja Namun, pikiranku tetap tertuju pada headline koran pagi tadi Lihat, sepertinya aku kenal orang itu Ucap seorang lelaki yang berlalu di depanku Orang di sebelahnya lantas memperhatkanku Koma titik Dalam penggalan cerpen tersebut terdapat kata-kata dan tanda baca yang diberi garis bawah sebagai tanda bahwa kata atau tanda baca tersebut salah Berikut penjelasannya 1. Kata depan daripada judul seharusnya ditulis dengan huruf kecil karena merupakan kata depan, kecuali terletak di awal judul 2. Klausaku duduk seharusnya ditulis kududuk karena kata ganti-gantiku ditulis serangkai dengan kata yang dilekatinya 3. Frasa dibangku seharusnya ditulis terpisah menjadi dibangku karena dipada frasa tersebut adalah kata depan 4. Frasa selat Sunda seharusnya diawali dengan huruf kapital karena merupakan unsur geografi, yaitu selat Sunda 5. Kata ulang sepoi-sepoi seharusnya sepoi-sepoi karena penulisan diftong yang benar adalah oi 6. Kata dibiarkan ditulis serangkai karena dipada kata tersebut merupakan imbuhan, bukan kata depan 7. Kata berfoto seharusnya berfoto karena kata foto bukan kata baku 8. Kata headline seharus ditulis miring karena unsur kata asing 9. Kata lihat seharusnya diawali huruf kapital karena huruf pertama pada petikan langsung 10. Tanda elipsi sudah ditulis dengan benar Fungsinya untuk menandakan bahwa ada bagian yang dihilangkan pada cerpen tersebut Hasil perbaikan EYD Sepucuk rindu dari anyar Matahari mulai tenggelam saat ku duduk di bangku kayu yang memanjang Bangku tersebut menghadap selat Sunda yang begitu lepas Angin sepoi-sepoi menyebak rambutku yang dibiarkan tergerai Beberapa orang lalu lalang dan ramai-ramai berfoto dengan senja Namun, pikiranku tetap tertuju pada headline koran pagi tadi Lihat, sepertinya aku kenal orang itu Ucap seorang lelaki yang berlalu di depanku Orang di sebelahnya lantas memperhatikanku Koma titik, poin penting 1. Cerita pendek, cerpen Adalah karangan pendek yang berbentuk prosa Karakteristik cerpen antara lain panjangnya tidak lebih dari 10 ribu kata Alur tunggal dan lurus, serta konflik yang dialami tokoh lebih sederhana daripada novel dan tidak menimbulkan perubahan nasib tokoh 2. Ejaan yang disempurnakan EYD Adalah pedoman kaedah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar Termasuk diantaranya digunakan dalam menulis cerpen Referensi, Kuiper.com Terima kasih